Tersangka kasus tindak bidara korupsi Lukas NMB ditangkap KPK Selasa kemarin di sebuah restoran yang terletak di Distrik Abipura, Kota Jayapura, Papua. Lukas NMB ditangkap buntut kasus tegahan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD Pemprov Papua. Nah penangkapan itu, pendukung gubernur Papua itu menyerang Mako Primob di Kota Raja, Kota Jayapura. Kericuhan sempat memanas saat masa Lukas NMB melepari Mako Primob dengan batu dan busur. Bahkan dikabarkan seorang pendukung Lukas tewas tertembak saat kericuhan di area bandara Sentani, Papua. Kini aparat harus melakukan pengamalan ekstra buntut kericuhan yang dibuat pendukung Lukas NMB. Polri General Listio Sigit Prabowo mengklaim telah melakukan penembalan personel pada 9 wilayah di Papua. Listio Sigit Prabowo turkan seribu personel pun telah diterjunkan Polri untuk mengantisipasi peningkatan gangguan Kamtidnas di tengah masyarakat Papua.